Malam Pemirsa Dinas Pendidikan Kota Bandung menegaskan surat keterangan tidak mampu atau SKTM masih berlaku dalam program penerimaan peserta didik baru tahun 2019. Meski begitu, peserta didik baru harus berkoordinasi dengan dinas sosial untuk benar-benar memastikan data masyarakat tidak mampu agar tepat sasaran dan hal tersebut menyusul isu terkait penghapusan SKTM setelah dikeluarkannya Permendikbud No. 51 tahun 2018. Memasuki tahun ajaran 2019, Dinas Pendidikan Kota Bandung tengah merumuskan Peraturan Wali Kota atau PERWAL terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2019. PERWAL tersebut merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Baru Permendikbud No. 51 tahun 2019. Salah satu poinnya penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM. Dalam proses PPDB, Dinas Pendidikan Kota Bandung akan berkoordinasi dengan dinas sosial berkaitan dengan data masyarakat tidak mampu agar tidak merugikan masyarakat lainnya. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Mia Rumiasari menjelaskan, peserta didik yang kurang mampu harus terdata dalam data di pemerintah pusat ataupun lokal yang dimiliki Dinsos. Jika terdata sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dapat diakomodasi melalui jalur rawan melanjutkan pendidikan atau RMP dengan kuota 20 persen. Kami masih melakukan penggagian dan pendalaman terhadap pemerintah 51 tahun 2019 karena tentunya di dalam beberapa pasal, nampaknya kami harus melakukan konsultasi dan koordinasi terhadap SKPD terkait. khususnya terkait dengan penggagian pendidikan, kami akan berkonsultasi dengan dikabil, kemudian berkaitan dengan tidak adanya lebih dan tidak boleh menikmati SKPM, kami akan berkoordinasi dengan pendidikan sosial. Di sedi Kota Bandung mengimbau agar para orang tua tidak termakan isu yang tidak benar. Hal itu lantaran perwal PPDB tahun 2019 belum diterbitkan. Dengan begitu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis belum ada sebagaimana perwal yang ditargetkan selesai Maret mendatang.